Halo semuanya, selamat datang di Vlog Fitra Eri Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat mobil balap yang saya pakai Bukan dipakai di Sentul, tapi di sirkuit Sepang Karena kali ini saya mengikuti balap Sepang 1000 km S1K 2019 Tanggal 23 November 2019 balapnya Tapi sekarang ini masih tanggal 20 Jadi ini adalah lagi latihan bebas Dan mumpung nggak terlalu sibuk sekarang Saya tunjukin aja saya pakai mobil apa Dan ini cukup spesial mobilnya Ini mobil yang saya pakai Suzuki Swift Satu generasi sebelum yang paling baru Dan Suzuki Swift ini mesinnya 1600cc Serta bertarung di kelas MTC Malaysian Touring Car Jadi ada dua kelas di S1K itu MTC dan SP2 Kalau SP2 itu mobilnya standar Mirip seperti Jazz yang saya pakai di Indonesia Tapi sekarang ini saya ikut di kelas yang paling tingginya Yang paling bergensinya yaitu MTC Mobil ini 1600cc tapi sudah mengalami modifikasi yang cukup banyak Sekarang kita lihat detailnya apa Tapi sebelumnya saya turun bersama dua pembalap Malaysia lainnya Mark Darwin dan Nick Mah Kita mau lihat dari mana dulu Sekarang kita lihat dari luarnya dulu Bodi Swift ini sebagian besar itu sama seperti Swift yang standar Sparkboardnya, pintunya Tapi sekarang di depan ini sudah ada spoiler Spoilernya ini jadi sangat rendah sampai bawah Dan ini dari serat karbon asli Kemudian ini tempat fog lamp sudah diganti menjadi ventilasi udara Ini satu ada yang dihisap langsung ke mesin Makanya bisa lihat ada saringan udara buat mesin disitu Dan ada yang disalurkan langsung ke rem Nah ini langsung disalurkan ke rem Remnya sendiri ini sudah diganti Bukan standar lagi Diganti yang lebih besar Dan dia tanpa booster Jadi dia benar-benar rem yang sudah sangat pakem Dia tanpa booster pun sudah sangat pakem Dan bisa lebih presisi Nah ini stikernya Ini juga ada ventilasi masuk ke dalam Dan ini kita bisa lihat Dia dari dalam itu langsung ke depan Dan ini untuk ventilasi driver Biar driver itu tidak terlalu panas Karena panas sekali di dalam mobil ini Dan belakang juga sudah cakram Dan ini juga sudah diganti Nah ini shock breakernya Shock breakernya ini mahal sekali Bisa di atas 100 juta rupiah Untuk satu setnya Itu pairnya Adjustable semuanya Kemudian di bawah sini ada Ya side skirt ini gak terlalu Banyak beda Nah di bagian belakang Ini ada spoiler Spoilernya ini memang benar-benar Untuk menambah downforce Makanya ini dikasih Pegangan lagi ke bawah Supaya ini benar-benar Bisa diteken Bukan cuma hiasan Emang benar berfungsi Di bawah Ini ada Taw Hooknya Ini untuk ditarik Kalau misalnya mobilnya problem Kenal pot Besar kenal potnya Ini sudah gak pakai mekanisme kunci Jadi pakai mekanisme klip Seperti ini Nah ini Untuk mengisi bahan bakar Secara cepat Ini bisa memasukkan Sekitar 80 liter bahan bakar Tidak sampai 10 detik Nah pada saat mau ganti ban Seperti ini Ini nanti dikasih Udara bertekanan Dan dia Sistem donkrak Penumatisnya itu Langsung mengangkat Mobil Nah di sisi driver Ini ada Alat seperti ini Jadi kaca itu Cuma sampai 3 perempatnya Nah ini juga untuk Memasukkan angin ke dalam Supaya driver Tidak terlalu Panas Nah ini mesin yang digunakan Mesin Suzuki 1600 cc Tapi dalemnya Ini sudah Berbeda dengan yang ada Di showroom Jadi ini pistonnya Udah diganti Stang pistonnya Udah diganti Camnya sudah diganti Dan Kalau Swift 1600 Itu tenaga standarnya Kalau gak salah Sekitar 120-130 hp Yang ini Tenaga di mesinnya Sudah Di antara 210-220 hp Lihat ini Semua selang-selangnya Juga sudah diperkuat Dan Tenaga ini Disalurkan ke dua roda depan Melalui transmisi 5 speed Dock box Jadi bisa dipindah itu Karena giginya Dia itu straight cut Dia bisa dipindah Bahkan tanpa Kopling sekalipun Dan perpindahan giginya Jadi sangat Cepat Nah ini material peredam Udah gak ada Dan ini Sangat mudah Defleksi Sangat enteng Ininya Cup mesinnya Karena memang Cup mesinnya Hanya hiasan aja Nah tapi tenang Walaupun emang ini Bodi udah tipis semua Tapi ini rollbarnya Kuat Dan ini udah Sertifikasi FIA Rollbarnya semua Sekarang kita lihat Ragian Dalamnya Susah Oke Sekarang kita lihat Jadi ini simple Tapi rumit Sebenarnya Sekarang kita akan Kontak dulu Untuk memperlihatkan Nah disini semua Pengontrolannya Untuk mengontak Kita harus Kontak ini Nah Ignition nyala Gearbox nyala ABS nyala Artinya sistem ABS bekerja Sistem Oli gearbox Juga bersirkulasi Tapi kita masih harus Nyalain lagi Pump 1 Pump 2 Kemudian ini untuk Lampu Ini untuk Sand Ini untuk Stutter Ini untuk Komunikasi Intercom Ini untuk Wiper Dan ini untuk Bukan AC sih Ini cuman Udara Biar Nggak terlalu panas Nah tampilan Instrumentnya seperti ini Nah ini bisa Kita lihat Macem-macem Ada disini Lengkap sekali Ini bahkan ada Peta sirkuitnya juga Disini Kemudian Ini adalah Throttle bleeper Jadi kalau kita On Ke atas Dia Secara otomatis Menambah gas Pada saat kita Turun gigi Jadi Menyerupai efek Hill and tow Ini buat orang yang Nggak bisa Hill and tow Kita sediain Ada bleepernya Kemudian ini Untuk power window Dan ini untuk Mengaktifkan Race logic Nah ini untuk Pit timer Jadi kita Tukan pit itu Dibatesin minimal 3 menit Nah ini supaya Kita tidak terlalu lama Dan tidak terlalu sebentar Dia pakai GPS Dia bisa melihat Posisi mobil dimana Posisi pit in Pit out Dan dia bisa memberitahu Kapan kita harus keluar dari Pit Jadi sudah Otomatik semuanya Nah ini untuk Brake bias Jadi untuk Mengganti Kekuatan rem Kedepan atau kebelakang Gearbox 5 speed Sekarang kita matikan dulu Aki Ada disitu Ini Thermos S Iya benar Bukan bercanda Ini emang Diisi di dalamnya Air S Untuk mendinginkan Pembalap Nah ini nanti Masuk ke baju dalam kita Yang sudah dilengkapi Dengan Saluran air Jadi cool suit Kita pakai Baju yang bisa dialiri Oleh air dingin Di belakang ini Untuk komunikasi Dengan tim Ini untuk Onboard Cam nya Jadi kameranya Ada di atas ini Kecil Nah ini untuk Ngaturnya semua Nastir Ini untuk Kita berbicara Ke mekanik Di pit Radio Nah ini Kalau pit Ini untuk Pit speed limiter Jadi kita dibatasin Kecepatan mobilnya 60 Kalau kita Pakai ini Nah ini Kalau misalnya Full course yellow F.C.Y Jadi kalau Kita harus pelan Dan gak boleh Lebih dari 80 Di track Kita pakai ini Nanti dia batasin Sendiri otomatis Ini buat Flash Lampu dim Yang ini Enggak 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 bekerja Yang lain Bukan gak bekerja Emang tidak Kita assign Untuk satu Perintah Nah ini Pedalnya Seperti ini Sudah racing Semua Koplingnya Oh berat Bukan pintu Seperti itu Sekarang kita Lihat Belakangnya Tapi sebentar dulu Kalau Ada yang satu Yang ketinggalan Ini merah Di bawah Ini adalah Sistem pemadam Kebakaran Jadi kalau Mobil terbakar Kita tinggal langsung Pencet Tombol ini Nanti semua Mobil langsung Disiram oleh Cairan pemadam Kebakaran Jadi Lebih efektif Seperti ini Nah ini adalah Lampu Indikator Misalnya Speed speed Limiternya Nyala Disini nanti Lampu indikatornya Nyala Masing-masing ada Special assignment Saya nanti Dikasih tahu lagi Di briefing lagi Sebelum mulai Balap Nah ini Spionnya Panjang sekali Dari kiri sampai kanan Jadi kita bisa Melihat Benar-benar Ke Sekeliling mobil ini Sangat membantu Untuk menghilangkan Blind spot Nah ini bentuk Kursinya Seperti ini Jadi sudah ada Pelindung kepalanya Seatbeltnya Lima titik Dan Ini yang nanti Dihubungkan ke helm Untuk komunikasi Dengan pit Jadi Ini bisa menghubungkan Antara Communication set Di helm kita Yang Nanti terus terhubung Dengan mobil Makanya helmnya Harus stilo Karena memang kita Menggunakan sistem Dari stilo Ke bagian belakang Nah ini Tanki bensinnya Kapasitas Kalau tidak salah Itu 100 liter Nah itu Pompa bensinnya Disitu Ada banyak Ada dua Yang kita pakai Ada satu lagi Cadangannya Kemudian ini Sistem dongkraknya Dan ini Untuk saluran Bahan bakarnya Semua masuk ke mobil Nah sekarang Pertanyaannya Berapa biaya yang dibutuhkan Untuk membuat Swift seperti ini Oke Saya tidak tahu Pasti biayanya Tapi tim pernah Bilang ke saya Bahwa hampir Satu miliar rupiah Wow Balap sepang Seribu kilo Itu akan berlangsung 181 lap Jadi Panjang sekali Dan Kita akan Balap itu Di hari Sabtu siang Finishnya malam Jadi sekarang Teman-teman bisa lihat Di luar juga malam Kita mau latihan malam Nah sekarang Silahkan nikmati Footage saya Menyetir mobil ini Pada saat siang Dan pada saat malam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton